saya malah justru punya pandangan tangan-tangan apa munculnya fenomena saat ini untuk keseimbangan untuk keseimbangan karena kalau tidak ada tesis, tidak ada hubungan seperti ini dunia ini tidak seimbang karena yang kontrol ya? sekarang kami sudah mulai oke sih geleng aku kukul irang menghormati ulama jewe menghormati orang-orang berilmu sudah mulai jadi manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan back to kultur java ada juga, bukan kemungkinan ya kepastian teman mungkin tidak di-publish beberapa santri yang sudah melakukan di luar sana yang tidak ter-publish sudah membuat basul-masul tentang nasab klin balau ini banyak-banyak sebetulnya banyak saya langsung biasa ngomong dan mereka memang hasilnya sama sama cuman yang ditanyakan terus motifnya apa akhirnya begitu ya terus apa lagi yang tanya kok sampai ada makam-makam baru terus tujuannya apa pertanyaannya sudah kesitu kalau banyak makam baru sudah banyak yang tahu banyaknya kuburan baru sudah banyak yang tahu cuman bertanya-tanya saja dan terus tujuannya apa kok enggak wikoyongun tujuannya apa malah gitu malah gitu ya kuburan itu di balawikan hanya bertanya-tanya saja yang beri jawaban kan yang bikin kuburan harusnya begitu kan gitu dan itu real saya itu banyak saya di artinya gitu sekarang ini mungkin dari awal itu sudah banyak santri kata-kata Jawa Timur itu sudah melawan Basul Masail dan dia sudah tahu sebetulnya ya secara kelemuan ini mungkin Basul Masail secara apa ya resmi belum mungkin ya seginilah mengikuti orang sekarang itu melek mengikuti apanya YouTube itu langsung apa yang saat ini rame ada yang meredam itu bukan karena dia pasti bukan istilahnya apa ya maukan kita hindari kita ambil yang mafzatnya lebih sedikit kerusakannya ditimbulkan buka buka kitab lagi yang tadinya enggak orang cerong semua ini males sebebas nasapi males betulnya akhirnya kalau diambil misalnya kalau enggak ada yang redam bubar wah rame rame dan mungkin akan diangkat ke basul-masul berbagai tingkatan mungkin akhirnya kan enggak diangkat ya hanya sharing-sharing begini akhirnya tapi sharing-sharingnya santri kan tidak hanya sekedar omong kosong mau buka-buka tidak juga akhirnya sumbernya jelas enggak sekedar kalau sharingnya orang awam ya beda awaman jari kalau ini kan hanya segar sharing-sharing aja sekarang dia sudah mulai kepanasan juga akhirnya kembali pada konsep dasar juga banyak yang alim kita tetap menghormati karena disitu ada ilmu kembali pada konsep dasar yang mereka informasi yang saya pernah dengar itu memang musiknya juga di Nusantara yang saya dengar ya misalnya kalau Balawi kalau guru musik seni jeningan lah kayak peribumi itu pasti sentuhannya beda dan tingkat kealimannya pun maksudnya kealiman dalam hal ini cara bicaranya cara menyampaikan itu beda lebih halum ini semursi di yopor bodoh yang di diri kalau merusuk pada konsepnya si haptur kodri jilani karena korekoh sing masyur kan teki en korekoh kodilya naksabend siapapun dia harus kamu hormati tegas bahkan ketika ada orang maksia pun jangan sampai kamu mencelah dia karena kamu tidak tahu dia sekarang maksia kamu tidak tahu akhirnya dia akan obat apa tidak yang kamu sekarang sedang jadi orang baik kamu tidak tahu akhir kamu akan baik terus itu konsepnya di kitab banyak di kitab mana kitab ada 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 tidak boleh kita menghindar siapapun tidak boleh kan jelas bagaimana konsepnya memulyakan manusia kan tapi benar banyak kok kan endingnya hari terbaik adalah hari dimana saat kamu diambil nyawa kamu dalam keadaan iman jawa timur kalau kafir secara sehari hati non muslim istilahnya seperti itu tapi kan kita tidak tahu dia akhirnya apa dalam kekafiran terus apa dia dapat tidak masuk Islam enggak tahu di akhir kehidupannya dia matasadat enggak boleh kalau paman saya kemarin paman saya muslim jadi paman itu anggap dari ketemu mbah karena menikah dengan non akhirnya ngikut tapi ketika meninggal saya tolong sholatkan lu kan orang disolati kaya muslim titik langsung ningu kek aku njaluk ajar no moco apa itu sadar sadar ini diwajak itu ngaruk orang yang sudah bersahad dia kembali jadi luculah kalau saya melihat orang ceramah menghindar orangnya lucu juga ceramah itu kan istilahnya acara berikutnya adalah mo'idratul khasana mo'idratul khasana pitutur si apa misau misau yorah si tapi tutur rapel mo'idratul khasana kok orang khasana khasana kan jujulnya itu menurut non ini jenis kepi ya aslinya begini pencerahan itu kan juga sesuatu yang penting perlu memberi pencerahan pencerahan artinya orang yang sudah cerah akan semakin cerah yang belum cerah akan tercerahkan seperti itu kembali kepada bahwa saya niatnya kan kita saling mengingatkan saling mengingatkan saja tidak ada niat apapun tapi misalnya sampai kepada ajaran-ajarannya artinya membedahkan saya mendah ajarannya orang di luar islam salah bener ini kan banyak yang begitu kita pun ini salah kalau ada konsep dasar begini kamu jangan menghina Tuhan orang lain karena Tuhan kamu juga akan dihina pada akhirnya kan otomatis dia tidak terima ikut itu kan urusan hati kebenaran mutlak agama saya adalah agama islam inna dina indawal islam itu urusan tauqed dan agama sih bener ya islam saya kan tidak perlu diomongkan di publik kenapa tidak perlu ini ada sebuah negara yang ditempati oleh banyak pemeluk agama bagaimana kita menyakiti artinya begini ada konsep ya sebuah uh wah satu uh tingkat tertinggi ada uh basariah persaudaran sesama kita manusia semua manusia dari satu kulukum min adam semua dari anak turun nabi adam sehingga tidak ada islam ukuah basariah tidak membedakan adama itu setelah ukuah basariah kami kita dalam lingkup negara ada ukuah watonya dalam lingkup satu negara indonesia baru yang ketiga ini islam ukuah islam jadi ketika saya sama jeningan kita punya ukuah islam ketika kita sudah keluar lebih keluar lagi dalam lingkup negara ada kebinekaan kita pakai konsep ukuah watonya luar negeri yang ukuah basariah ukuah badan adam urani gurwaton orang contoh ya contoh seperti palestin disitu ada masjidil aqsa masjid aqsa diklaim itu tempat suci untuk tiga umat beragama satu itu tempat suci umat islam ada masjid aqsa dan disitu dulu juga banyak nabi-nabi disitu kemudian ada orang yahudi yang mengklaim itu juga tempat suci bagi mereka ada tembok ratapan ada orang nasrani klaim disitu tempat suci mereka kenapa ada tempat kelahiran yesus betul lahem betul lahmi sebetul gereja itu biasa orang ratapan pinggiri sholat monggo monggo saja orang ini gontok gontok sebab paketnya itu bukuah basari ini sedang wakas menung son bukuah watonia bukuah islam bukuah kalau lebih bicara ke dalam lagi repot lagi repotnya begini sebetulnya ada konsep ketika kamu berhadapan dengan siapapun dengan siapapun bahkan dengan hewan sekalipun kamu tidak boleh menyakiti dia sehingga dulu ada banyak wali masyur terkenal di kitab kitab itu ini bukan halu ya bukan jadi orang diangkat derajatnya terkadang karena sesuatu yang mungkin sepele walau dia juga punya tabungan yang banyak sebetulnya tabungan akhirat cuman pas gusti Allah seneng ridul pasti ngelak kondisi sepele contoh nih ada imam sibli imam sibli hanya kucing ada kucing dindil 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 dimasukkan ke dalam juga biar hangat laki pas nyenang ke gusti Allah nyaman seneng ngongkok kuala saseh karo kewan lenda karo menung sol karo kewan saseh ada imam huzali ketika dia mentah sunet kitab ngalang kitab neng wadah mangsi ini enik laler minum air di wadah mangsi leren aku nutul mangsi lalre miber dia belum terpuaskan deh ganya mesak ini ulama ulama dulu enggak kaleng kaleng seperti itu apalagi dengan sesama manusia merendahkan merendahkan orang masuk belas enggak masuk ulama dulu itu sampai dengan wakil presidenya mengatakan babi itu kan sesuatu yang sangat anu tapi gini saya malah justru punya pandangan tangan tangan apa munculnya fenomena saat ini untuk keseimbangan untuk keseimbangan karena kalau tidak ada tesis tidak ada seperti ini dunia ini tidak seimbang sekarang sekarang kami sudah mulai oke menghormati ulama jawa menghormati orang-orang berilmu sudah mulai jadi manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan back to kultur jawa apa jadi ada kalau orang-orang orang nasional bilang ada hukum alam kalau kita bilang ada sunnah tuwah ada sunnah tuwah apa ini termasuk bagian dari sunnah tuwah untuk menciptakan keseimbangan lagi supaya kerusakannya enggak makin masing repot loh kalau enggak ada keseimbangan repot dunia ini harus seimbang kok kalau enggak ada polisi gimana kejahatan merahalelah sekarang enggak bisa semenam contoh begini contoh begini sekarang mungkin mungkin ya orang yang taruhlah nasabnya tinggi lah ya metrologia nasabnya terus ke tempat jeningan mungkin sekarang sudah berani siap ke 5 siap ke segini ada ya mungkin semangat akhirnya enggak berani akhirnya kan kerusakannya akhirnya enggak ada enggak enggak perajalela jadi 5 juta turun-turun orang itu fakta sekarang berani bantah memang butuh keseimbangan sepertinya itu Pak Giyai kayaknya mengerjutnya penerangan peneraman setengah wali ini peneraman setengah wali hanya sudah saatnya butuh keseimbangan karena butuh keseimbangan diutuslah orang-orang yang berani menyuarakan biasa terima yang tadinya wes wabih di negeri pas hadruan itu kok gosik kan tadinya kan semua dikasih wah enggak ingin pengguna enggak mau sukih di wah gitu sekarang kita lihat dari cara jadi kan orang itu punya style-nya sendiri-sendiri seperti Bipong Jawa biasanya sekarang kubur sekarang sudah mulai banyak terus embel-embel yang wah tiri-tiri sekarang sudah mulai dulu dulu sorban sekarang juga pakai banyak kan akhirnya jawa ini seimbang di akun sospede dari ustad emang ini butuh keseimbangan dunia ini sudah ya biar seimbang harus kayak gini jadi tidak ada orang yang merasa paling paling segelanya bersih tanpa dosa apapun yang dia lakukan jaminan sorge yang terkait masa itu lebih utama dengan orang tua enggak 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 bisa ini sejarah juga di kitab masyur buahnya ketika rasulullah berfatwa kalau sekarang memberitahu kepada para sahabatnya siapa yang membantu untuk memperjuangkan agama Allah yaitu sahabat Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya ini kanjing nabi sohabat Abu Bakar membawa semua hartanya baru tanya sama rasulullah Abu Bakar apa yang kamu bawa ini semua harta saya untuk perjuangan jeningan keluarga 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 saya tetap titip Gusti Allah dan rasulullah saya titipkan pada Allah dan rasulullah kamu ambil separuh lagi buat keluarga kamu itu rasulullah diberi semua hartanya sohabat Abu Bakar tur menini orang ikhlas datang datang sendiri bawa sendiri karena bergrumi ayo soposing arpe melu memperjuang no agamun itu tidak mau sekarang mungkin orang orang ini diterik ini tidak minta di diterik sama sohabat Abu Bakar kembalikan tidak diambil semua untuk keluarga mu pikir nol keluarga mu pikir nol juga renng api lagi keluarga yang murah kopen akhirnya dengan kata lain mungkin nabi muat juga ngasih hitung-hitungan pasti keluarga juga tanggungan bagaimana sebagai kepala rumah tangga mampu sampai terlantarkan keluarga keseimbangan juga akhirnya kan sekarang tidak ada istilah orang ngeteh menar jenis semampunya mampunya di target kalau kamu sudah kasih saya segini awas kamu aroma surga kamu tidak akan mencium dia punya anak istri keluarga lahir keseimbangan keseimbangan jadi kembali ke ikro jadi mulai lagi waktu belajar mendakwah terkadang gini apa yang diomongkan oleh orang jawa itu di koran hatis di kitab ada cuman mong jawa rapin terendeli aslin itu itu nyata terketeng saya buka buka di kitab itu ternyata ini kitab ada orang kok terus ngarang itu tuntunan falsafah orang cewe itu ternyata di kitab ada termas di wayang wayang sebenarnya ada itu di wayang sebesar ono wong ono istilah ini mene ano panganan mareng wongkang lue wene ano sandengan mareng wongkang udo mene hano payung mareng wongkang kudanya mene hano tekan mareng wong uto tapi ternyata terwali-wali dulu ulama-ulama dulu itu sebelum noturi memberi contoh merata giri merata omong kondo sedekah dia dulu yang sedekah kurang jeles ketika ter let kisah sunan kudus masyur kan sunan kudus itu masyur tiap hari selamat kondeng men wongkik menduk lemor menerjit menorok kudus kan kawisi makanan berlipah di satu tempat kalau menyebutkan adroan itu itu kan dia tetap adakan kota amal itu terus yang mengundangkan atau kemarin di satu tempat kabupaten itu yang cukup luas paling luas di itu berapa kali adro selawatan sekali sekali event itu selawatan dua semua dari penjuru utrok ya orang kamu 65 juta dapet belum bisa ronyang bayarannya kalau itu saya lebih sosok sama Pak Barok begini kadang-kadang itu kan acaranya NU tapi kan beli asir atau memiliki kegelas wibah pijik wizen mak masyarakat taunya itu NU aku dendekan yang ngomong ke NU juga lah pernah tentang penguatan organisasi di Sepandu itu selalu ada NU jualannya memang di NU lambang NU pasti hati karena kalau jualannya di luar NU enggak mau itu kan tetangga banyak sering adir itu ngacak ya renung itu setahun kemarin 2023 itu kurang lebih sampai sebulan itu sampai 34 kali kurang lebih anggap saja 30 kali 60 sudah 1,8 katakanlah untuk siapa artisnya yang adroan itu yang 20% restoran itu wajar kalau kerja setahun untuk hidup lima tahun nganti mobil mulai diterdaskan orang-orang mulai diterdaskan makanya kan orang-orang ulam aluman nusantara semakin kebawah yang orang-orang itu yang pelosok paling pelosok pinggir pantai itu saya tanya itu di bukan bukan seikhlasnya minim 50.000 sekitar 30 orang 20 diser-deserkan berapa itu nyebar kaya itu ya siapkan infak terbaik 1,8 1,8 jenis ini berapa NU NU tidak cukup seperti itu saya sering terangkan itu jadi ada kalau itu kan hanya amalnya coba dari hasilnya itu berapa persen untuk NU nggak ada kita butuh pengembangan organisasi ekonomi yang di situ yang bisa menarik masa kan PCNU dan setelah bubar pengajian itu nggak paham karena jarang itu ya ada biasanya kalau ada pengajian juga ganteng orang-orang lokal yang dipasang untuk sebagai figurnya artis orang tribunis itu yang diguskan tokohnya makanya kalau hitung-hitungan bisnisnya 1,8 M setoran dipotong 20% lah untuk hidup dia sampai 5 tahun aman belum tahun ini nanti ada lagi tapi insyaallah dengan adanya isu seperti itu sekarang berkurang berkurang masyarakat pertama warga ini sebagian sudah iya harus serda kalau enggak cerdas jadi bodohi terus makanya itu kan kami dari kemarin tegas mengeluarkan instruksi itu berhasil rata pleno curihan kibia karena melihat fakta dilakukan seperti itu ini juga di beberapa konten saya itu ada yang tanya memang di NU sendiri secara securitual memang enggak ada dana yang khusus untuk operasional tidak ada semua swadaya semua swadaya kita PKP NO di bayar sendiri di panjuman mas 4 hari sendiri akumudasi bayar kita peserta itu bayar disini ada yang kotak segini seginilah ini kan tiap minggu diambil oleh koin NO ada disini ada tapi koin itu kan gimana ya operasional kegiatan misalnya ada banjir kayak gini ada warga yang meninggal dunia kalau jeningan operasional harusnya ada nggak ada kita pakai mobil sendiri bensin sendiri sementara masyarakat awam taunya PCNU yang di Kabupaten Kabupaten memang ada anggarannya nggak ngerti masyarakat pahamnya ada karena PBNU segitu gede masa PCNU suadah beda sama dia beda kegiatan kegiatan kegiatan